Mitra bisnis, terjadi rombak ulang direksi Bank BUMN, salah satunya pergeseran di rut BRI Suprayarto yang ditugaskan untuk memimpin Bank BTN. Namun menariknya, Suprayarto menolak kepindahan tugas itu karena merasa tidak pernah diajak bicara soal jabatan barunya itu. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto dalam Topic of the Day Pass FM. Pak Darmadi, bagaimana Anda melihat pergantian di rut BTN ini? Seperti rut BRI yang lama mengatakan dia tidak ada koordinasi. Sementara kementerian BUMN mengatakan sudah mencoba melakukan koordinasi, tapi tidak berhasil. Jadi, saya lihat di sini memang ada perbedaan pendapat. Tetapi apapun itu, bahwa setiap keputusan RUPS luar biasa yang sudah menugaskan seseorang untuk menjadi dirut, tentu sebagai seorang eksekutif atau sebagai seorang profesional, ya harus melaksanakan. Jadi, kalau dari sisi positif poinnya, bahwa kita melihat bahwa penunjukan di rut BTN yang baru ini lebih dimaksudkan agar yang bersangkutan bisa mengembalikan kinerja BTN dari yang sekarang memang kinerjanya tidak begitu baik. Jadi, membereskan masalah-masalah di BTN. Nah, ini tentu menjadi tantangan dari dirut BTN yang baru agar bisa membereskan ini semua, Pak. Sebenarnya, definisi tantangan itu apa sih, Pak? Mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola sesuatu yang lebih besar dari BRI atau menyelesaikan sebuah permasalahan di tempat yang lebih kecil dari sebelumnya? Secara konteks, kita melihat bahwa di sini justru saya melihat bahwa ada sejenis tantangan yang ingin diberikan kepada dirut BRI. Ini bukan soal promosi ataupun tidak, tetapi ini kan soal bagaimana ditunjuk suatu perusahaan lagi bermasalah, lagi menunjukkan kinerja yang turun, justru dipercaya untuk dirut ini, untuk masuk ke dirut BTN untuk memperbaiki kinerja BTN yang lagi menurun. Dan di sana banyak juga masalah yang harus diselesaikan. Jadi, sama-sama posisinya dirut. Memang kala bisnisnya lebih besar yang BRI, gitu. Tetapi dulu juga saya ingat sekali bahwa zaman Pak Mariono, itu juga dulu kan disuruh beresin masalah-masalah yang ada di beberapa bank, sehingga ditempatkan di beberapa bank yang lagi masalah, agar bisa menciptakan kinerja yang lebih baik, begitu. Jadi, saya melihat lebih ke sisi sana, justru saya melihat bahwa Pak Supra ini dianggap mampu dan kompeten untuk membereskan masa-masa yang di BTN, begitu. Yang lagi sekarang menunjukkan kinerja di mana labanya turun 8 persen, banyak masalah-masalah kredit macet di sana, manajemennya mungkin harus dipertulin, dan sebagainya. Nah, ini-ini yang harus diperbaiki oleh Pak Supra di BTN, begitu. Pergantian dirut ini dilakukan saat tidak lama lagi akan terbentuk kabinet, sehingga banyak yang mempertanyakan. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Ya, kalau saya lihat bahwa memang kan ini memang akan timbul persepsi itu karena dilakukan menjelang pengumuman kabinet yang baru oleh Pak Presiden Jokowi. Tetapi, apapun yang terjadi bahwa kita melihat karena waktunya yang memang dekat begitu, ini menimbulkan persepsi yang kurang baik bagi masyarakat, terutama di bursa. Nah, tetapi percayalah bahwa memang hal ini pasti sudah dikomunikasikan dengan Presiden juga, karena Presiden pasti sudah diberitahu juga untuk pergantian ini. Dan alasan dibalik itu tentu kita tidak bisa melihat dari sisi negatifnya, artinya kita melihat dari sisi positifnya, pemikiran positif, positive thinking tadi bahwa ini pengawasan kepada bank-bank BUMN sekarang lagi digalakkan. Mengingat sekarang dunia usaha, sekarang sudah banyak juga yang lagi mengalami penurunan, di mana banyak mulai kredit-kredit majed bermunculan. Nah, ini diharapkan seorang direksi yang mampu untuk meningkatkan pengawasan kinerja terhadap bank-bank yang dipimpinnya. Salah satunya adalah yang terpilih Pak Supra, agar bisa mengawasi dan memanage lebih baik kinerja daripada BDN yang lagi tersiok-siok tersebut. Jadi, saya pikir itu positif poinnya dan tidak perlu dikaitkan dengan negatif thinking yang ada di pasar begitu. Itu yang mungkin harus dipikirkan. Demikian, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto dalam Topic of the Day PAS FM. Saya, Anto Wijaya.